Intro Halo JZers, di episode Fakta Alkitab kali ini kita akan membahas mengenai lubang jarum. Istilah lubang jarum menjadi populer saat Yesus mengatakan bahwa lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Perlu diketahui bahwa sampai sekarang tidak diketahui pasti apakah ada tempat di Israel bernama lubang jarum di era Yesus Kristus karena kota Yerusalem tempoh dulu sudah hancur. Ungkapan-ungkapan lubang jarum di atas adalah ungkapan kiasan yang umum di kalangan semitik. Kalangan semitik, Ibrani, Aram, maupun Arab biasa menggunakan tamsil atau ibarat seperti unta atau gajah melewati lubang jarum untuk melukiskan suatu kemestahilan. Yesus berkata lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Apa maksud lubang jarum? Ada usaha-usaha untuk menafsirkan ayat di atas dengan menganggap bahwa unta sebenarnya adalah tali tambang dalam bahasa Yunani kamilos, atau bahwa ada gerbang kecil yang bernama lubang jarum yang begitu rendah sehingga seekor unta harus membungkuk kalau mau melewatinya. Demikian pula ada usaha-usaha untuk menghubungkan kata Yunani kamilos dengan kata aram gamla, yang di samping bermakna unta juga dapat bermakna tali tambang. Padahal bahasa aram untuk tali tambang adalah hablah dan bukan gamla. Usaha yang disebutkan terakhir ini menyatakan bahwa naskah perjanjian baru Yunani sebenarnya merupakan hasil terjemahan dari teks asli berbahasa semitik. Jika seandainya ada gerbang kecil yang bernama lubang jarum pada zaman Yesus Kristus, baik Matthius, Markus, maupun Lukas akan menuliskannya dalam bahasa Ibrani atau Aram, bukan dalam bahasa Yunani. Di Yerusalem pernah ada gerbang yang besar untuk hewan yang memikul beban dan gerbang kedua itu lebih kecil untuk para pejalan kaki. Namun pandangan ini tidak diterima karena tidak adanya bukti yang otentik. Usaha yang kedua yaitu menyatakan bahwa ada gerbang kecil yang bernama lubang jarum dikemukakan oleh Lord George Nugent. Ia menyatakan bahwa ada dua gerbang di kota Yerusalem, yang pertama dan agak besar digunakan bagi hewan beban, dan yang kedua agak kecil digunakan bagi pejalan kaki. Yang kecil inilah yang dewasa ini disebut sebagai mata jarum. Namun tidak ada bukti bahwa gerbang itu sudah ada di era Yesus Kristus. Canon Farah bahkan menyatakan bahwa nama mata jarum itu baru diberikan belakangan oleh kalangan Yahudi Kristen untuk merujuk kepada perkataan Yesus Kristus. Pernyataan Tuhan Yesus bahwa lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah telah sangat mengagetkan banyak orang. Sebab, bagaimana mungkin seekor unta, binatang terbesar sehari-hari dalam kehidupan orang Timur Tengah bisa melewati lubang jarum yang begitu kecil? Karena shock, teolog liberal menafsirkan bahwa lubang jarum yang dimaksud Tuhan Yesus adalah pintu samping kecil gerbang kota Yerusalem yang disediakan sebagai pintu alternatif setelah pintu utama ditutup. Markus mencatat injil dari tuturan Petrus menulis, Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Pada akhir pengajarannya, Yesus berkata, Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Pejangan ini terbukti dalam sejarah gereja. Tentu, pertama-tama yang Yesus maksudkan adalah orang-orang Yahudi yang dianggap umat kesayangan Allah. Lalu, yang kedua adalah bangsa-bangsa asing. Di dalam kerajaan surga, ternyata Tuhan tidak membedakannya. Orang-orang asing inilah yang akan menguasai tempat depan, sedangkan orang-orang Yahudi akan menduduki tempat terakhir. Nah, itu dia Yesus Fakta Alkitab. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe Yesus Channel. God bless you!